Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras untuk gudilar seluruh Nusantara balik lagi bersama saya Nido Ahmad saya pada kesempatan kali ini ingin mereview unit saya itu unit java pro java itek yang saya rakit kurang lebih selama dua bulan kenapa makan waktu selama itu dikarenakan saya rakit itu dengan sistem nyicil selama waktu dua bulan itu sampai saat ini jadi seperti ini nah awal kali saya pertama kali nyicil saya membeli itu semuanya dulu ya saya pilih chamber ini yang lubang java itek dikarenakan saya suka berbunuh untuk hunting jadi saya pikir ini lebih garang ya lebih apa namanya lebih support gitu kan lebih sporty cuman kendalanya ada di chamber ini ada lubang disini teman-teman yang terhubung langsung ke hammer nah hammer ini kalau kotor teman-teman nanti mempengaruhi daya lajunya ketahan dukung ketahan kotoran lain gitu yang lebih fatal lagi kalau misalkan nanti masuk ke falofnya ke jarum falofnya itu menghalangi falofnya bisa mengatibatkan kebocoran halus tapi sukaan itu memang ada balesipenya masing-masingnya kita tinggal cara apa namanya cara mengatasinya terus kita harus sering-sering bersihin ini setiap kali kita setelah berburu kita bersihin Insyaallah tidak akan terjadi kendala seperti itu teman-teman yang balik lagi saya awal kali beli sempernya ini semper ini harganya saya kurang lebih 3.600.000 di dua bulan yang lalu tidak tahu kalau saat ini ya Nah saya beli cembernya terus setelah saya beli cembernya saya beli tabung belakang sama popor nah kalau untuk java itek yang pakai handgrip handgrip ini dia tidak memakai kayu yang disini biasanya ada yang pakai kayu yang kalau di java itu biasanya ada yang langsung jadi bikin ininya hanya pakai kayu bukan handgrip plastik ini ABS bukan di kayu nah kalau yang kayu ini tetap aja pakai tabung tapi menurut saya kalau yang kayu itu agak lebih mengurangi biaya ya teman-teman karena tidak beli dua-dua macam ya ini sama ini ini kalau kalau kita pakai handgrip yang ini kita belinya akhirnya ada 2 mantung untuk atas sama handgrip bawah nah terus karena ini dapat itek ya kayak semi-predator ini belakangnya kita sudah mencari tabungnya yang jumlah tabung ini kurang lebih 200 ribu terus tabung belakangnya ini sekitar 150 atau 250 waktu itu saya akan lupa nah ininya popornya saya beli itu 350 popornya ini 350 150 ini 200 ya terus setelah itu saya beli laras larasnya larasnya udah serobong ya serobong ada kok yang enggak pakai serobong harganya kurang lebih sama deh sama aja kurang tahu saya bedanya di mana antara laras yang di serobong sama yang enggak di serobong harganya sama apa kualitas laras laras saya perang-perang saya beli larasnya ini kita 800.000 aras yang dari java Pro ya di produksi sama java terus tabung-tabung ini kurang lebih 350.000 350 tabung rayuan 360 cc ya 360 cc terus setelah itu saya beli realnya keseringan hunting kehujanan jadi pilok saya nah ini realnya ini harganya 750 cukup panjang ya temen-temen harus perhatiin ketika temen-temen mengganti atau memasang real ini temen-temen harus diperhatiin di lubangnya nih yang tadinya pakai pompa tuh pakai heel pump itu biasanya kupler untuk menu juga ini itu gedean jadi yang masuk dalamnya doang nggak bisa ngikat ini jadi ini harus beli yang lebih kecil kalau enggak nanti temen-temen bongkar pasang kalau bongkar pasangan sayang nih jendernya bisa geraknya bisa rusak keseringan bongkar pasang-bongkar pasang nah saya kemarin juga baru tahu kalau kok jika dipasang heel pump nggak bisa masuk gitu kuplernya karena ininya terlalu kecil lubangnya ini kalau dibuatnya nanti anodesnya hilang ya anodesnya hilang jadi sayang ya saya paling cari kubel apa namanya kubel petina yang bisa masuk ke lubangnya yuk seukuran ini ini temen-temen ya ini sambungan bisa ditarik langsung ke sini terus kalau tele saya udah lama punya tele ini saya suka pakai tele ini harganya sih memang murah ya sekitar 650 waktu itu ini tele Haku Vigzum 42 ini eh yang saya tahu sih asli karena saya beli udah lama banget deh kalau sekarang kan ringgit ringgitnya itu Cina kali ya bukan bukan asli ini jadi kalian pernah suka ini lebih lebih terang menurutnya saya suka Vigzum karena saya hunting paling jarak-jarak 30 meter aneh paling jauh 35-40 yang membutuhkan tele-tere yang zoom terus lebih ringkas lagi kalau kita nggak usah pakai zoom ukurannya segitu-gitu aja lebih enak ya temen-temen reviewnya sih kalau saya produk japa itu kan CNC tapi lokal cuman tapi enak dipakainya saya dulu pernah pakai juga jadi saya ketagihan saya pakai lagi saya pernah pakai produk lain itu cembernya terlalu besar dan berat ya jadi kalau saya review dari temen saya yang lain sih pakai ada yang pakai dari produk lain gitu lokal CNC itu dia berat yang cembernya besar mungkin dia nyari ini ruang redak ya Cuman ini juga menurut saya 900 fps sudah cukup untuk lembak-lembak small game big game juga udah cukup 4,5 udah mau bunyi banget ini teman-teman nih seperti ini atau saya pakai mimis apa saya pakai mimis lokal namanya itu pakai jsp jsp seperti ini mislokal yang kardusan James Bond kata orang-orang sih James Bond nah untuk produk java ini larasnya yang saya perhatikan ya itu selalu cocok dengan mimis yang ada dua tahanan maksudnya dua tahanan tuh antara depan sama belakang itu sejajar jadi di mimis tuh gini nempel semua di alurnya tuh nempel ke atas bawah kanan kiri tuh nempel gitu jadi putarannya lebih bagus kalau saya rasa jangan Pak jangan memakai mimis yang depannya kecil roknya lebar gitu jadi nanti muternya gini kepalanya gini kalau ini kan begini searah ya iseng yang saya perhatikan ada laras-laras tertentu yang beda nanti bisa sharing di komentar ya teman-teman nih yang saya pakai mimis lokal karena saya hobinya berburu jadi nggak perlu mimis yang mahal-mahal saya beli dusan ini sekitar Rp75.000-Rp80.000 ya teman-teman di toko-toko senapan ini ada banyak tapi kayaknya kalau yang GSB ini agak kurang ada sedikit kurang di pasaran ini jarang yang pakai yang seringkan gr12 gr8 gitu ya peredamnya murah teman-teman saya beli ini Rp50.000 tapi saya rubah dalamnya saya kasih pipa kalau enggak lagi jebol karena enggak kuat ke sekitar 850 fps sampai 900 fps untuk peredam-peredam lokal yang ini ini untuk uklik kesenyapanya juga kurang tapi saya enggak suka yang terlalu senyap karena kayak enggak nimbang mending pakai panah kalau kalau mau senyap-senyap mending pakai panah ya kan jadi saya enggak suka yang terlalu senyap tapi kalau terlalu penceng juga enggak suka kan guruan juga akan mudah kabur ya kasihan yang lain kalau kita berburu-buru tapi setidaknya ini 60% 60% bisa meredam suara yang luar dari paras gitu kurang lebih selacam itu sih ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tulis di kolom komentar nanti saya jawab ini javaitek dari produk java Pro CMC lokal Indonesia Solo terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di review-review selanjutnya ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekitar apa yang saya review sekarang ini boleh nanti di kolom komentar terima kasih salam satu lara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh